Pemirsa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Muarujambi. Kali ini kebakaran parah terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe. Hingga saat ini tim gabungan masih bercibaku melakukan upaya pemadaman. Inilah video amatir peristiwa terjadinya kebakaran lahan yang cukup parah di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi. Kebakaran ini sudah terjadi sejak Jumat sore dan pada minggu malam kondisi api semakin membesar. Camat Kumpe Bunyamin membenarkan peristiwa kebakaran tersebut, hingga saat ini tim masih bercibaku melakukan pemadaman. Namun api sudah mulai meredah dikarenakan ada siraman dari helikopter atau waterbombing. Lahan terbakar merupakan semak belukar dan kebun milik masyarakat. Untuk penyebab dan luasan kebakaran belum diketahui secara pasti. Kasih Kedaulatan dan Logistik BPBD Muarujambi Anari Hasiholan Sitorus saat dikonfirmasi juga membenarkan ada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Rantau Panjang. Hanya saja pihaknya belum bisa banyak berkomentar terkait hal tersebut, karena hingga hari ini tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satgas Provinsi Jambi, Manggal Agni, BPBD terus bercibaku melakukan upaya pemadaman.